Halo sobat dan berhenti semua Jumpa lagi dengan saya Nah kebetulan hari ini saya lagi ingin makan kuisus Jadi saya bikin kuisus ya Karena bikin kuisus itu kan mudah banget ya Sebenarnya tidak sulit kok ya Dan kebetulan bahannya juga ada Jadi kita bikin kuisus aja Nah ini kuisusnya itu Kokoh banget ya Tidak kempes sama sekali Tidak mudah kempes Dan juga kopong Jadi bisa diisi dengan flas seperti ini Nah ini lembut banget Meskipun dia itu Kokoh tapi dia teksturnya itu Lembut enak gitu ya Dan flanya itu juga benar-benar Enak banget Ini apalagi kalau habis dimasukkan kulkas Kalau aku lebih suka menikmati kuisus ini Kalau selesai dimasukkan kulkas Jadi dingin enak gitu Nah lembut banget kan Ini kulitnya Tapi kokoh Meskipun dia lembut tapi dia kokoh Tidak kempes sama sekali Yang benar-benar enak banget Enak banget Mantep banget Oke kita langsung ngecatat video nya ya Bagaimana cara membuat kuisus Yang kopong Kokoh Dan tetap lembut Dan enak banget Dan mudah banget ya Oke langsung aja ya Let us cooking Nah sekarang kita siapkan untuk bahan flanya Ini aku gunakan 2 kuning telur ya Ini telur ukuran sedang Kemudian aku gunakan 120 gram gula pasir Aku lebih suka agak sedi manis Dan 50 gram tepung maizena Kemudian ada 500 ml Susu cair full cream Aku gunakan yang full cream Dan ada 35 gram butter Atau margarin Kalau ini aku gunakan butter Kemudian setengah sendok teh garam Dan kemudian ada nanti Satu sendok teh perisa rumiah Atau boleh diganti dengan vanila Kalau tidak punya ini Nah kita tambahkan susu Ke dalam kuning telur Jadi secara bertahap ya Tambahkan susunya Kita aduk rata Kemudian kita tambahkan gula pasirnya Kalau kalian tidak suka manis sekali Boleh dikurangi ya Untuk gula pasirnya Aduk sampai gulanya larut Kemudian tambahkan garam Kita aduk rata Kemudian tambahkan tepung maizena Nah aduk rata Sampai semuanya tercampur rata ya Maizena nya juga larut Kemudian tambahkan lagi Untuk sisa susunya Jadi susunya itu bertahap aja Kita menambahkannya Jangan langsung ditambahkan semua Kemudian kita pindahkan ke panci ya Sambil disaring Ini gulanya masih belum melarut semua Jadi kita tambahkan semua sisa susunya ya Untuk melarutkan gulanya Karena ini susunya kebetulan dingin Habis keluar dari kulkas Jadi agak sulit dibuat untuk melarutkan gula Kita aduk rata Kemudian kita tambahkan perisarung Jadi aku tambahkan satu sendok teh aja Sudah cukup Sudah aromanya sudah kuat ya Nah aduk rata Nah sekarang kita masak flanya Sambil diaduk terus Kita masak Bahan flanya dengan api kecil Cenderung sedang Nah masak sampai mengental Dan mendidih Jangan lupa ya Diaduk terus Jangan berhenti Takutnya nanti gosong Dan ini sudah mulai mengental Dan mendidih ya Ada letupan kecil-kecil Seperti itu Nah ini selesai Matikan apinya Nah selagi masih panas Kita tambahkan butter Atau margarin Nah ini Aku menggunakan butter Kita aduk Lagi ya Sampai meleleh Dan tercampur rata Maksudnya itu butternya Sampai meleleh Dan tercampur rata Sampai teksturnya seperti ini ya Nah teksturnya itu lembut sekali Kayak gini Nah ini cukup Ini selesai Kita pindahkan ke mangkok Untuk velanya Kita pindahkan ke mangkok Kemudian kita tutup Dengan plastik burap Kita tutup Kemudian kita tempelkan Seperti ini ya Plastiknya Dengan permukaan velanya Jadi menempel gini Nah tujuannya itu Agar permukaannya itu Gak kering nantinya Dan ini selesai Sisikan dulu Sambil menunggu dingin Sekarang kita siapkan Untuk bahan kulit susnya ya Ini ada 150 gram Tepung terigu Protein sedang Kemudian Aku gunakan 100 gram butter Boleh diganti Dengan margarin ya Kalau tidak Punya butter Kemudian ada Setengah sendok makan Gula pasir Atau boleh dikurangi ya Takutnya nanti cepat gosong Kalau kebanyakan gula pasir Kemudian 1 sendok teh garam Nah kemudian ada Setengah sendok teh Baking powder Double acting Aku gunakan yang Double acting Nah kemudian ada 250 ml Air putih Nah kita juga siapkan 4 butir telur Ukuran sedang Sekarang Kita siapkan wajan Atau panci ya Tuang mentega Atau margarinnya Kalau ini aku gunakan Mentega Kemudian kita tambahkan Untuk gula pasirnya Kemudian kita tuang juga Untuk airnya Kemudian kita masak Sampai mentega Atau margarinnya itu Leleh ya Dan mendidih Nah kalau lebih seperti ini Ini sudah meleleh Dan mendidih Kita masukkan Untuk garamnya Kita aduk rata Kemudian kita matikan api Dan tunggu Uapnya berkurang Dan ini uapnya Sudah turun Sudah berkurang Baru kita bisa Tambahkan Tepungnya ya Tepung terigu Sambil diayak Agar tidak menggumpal Jadi kita ayak Atau kita saring ya Seperti ini Agar khasnya itu Tidak menggumpal-gumpal Biar bagus Biar merata Sambil kita aduk Kayak gini Berikan secara Bertahap ya Jadi jangan langsung Semua Kita aduk rata Sambil ditekan-tekan Supaya tidak ada yang Menggumpal Supaya teksturnya itu Halus Dan bagus ya Nah kemudian Kita nyalakan api Gunakan api kecil Cenderung sedang Kita masak Selama kurang lebih 3 menit ya Atau Sampai Dia itu Nampak ada sedikit Kering Di bagian bawahnya ini Biasanya Kalau kita gunakan Wajan biasa Kan agak nempel gitu ya Jadi agak ada kering gitu Nah kurang lebih Seperti ini Ini sudah 3 menit Selesai Matikan api Nah diamkan dulu Sampai dingin Nah kalau sudah dingin Dan ini sudah dingin ya Kita masukkan Adonannya ke dalam mangkok Ingat ya Harus dingin Jangan buru-buru Kita proses Kita tunggu dingin dulu Nah kemudian Baru kita tambahkan Baking powder Nah kemudian Kita siapkan Untuk mixernya Aku gunakan mixer ya Jadi nanti Biar mudah Mencampurkannya Nah kemudian Tambahkan telurnya Satu persatu Jangan langsung semua Sambil Di mixer Karena kita akan lihat Teksturnya nanti ya Nah saat mixer Gunakan kecepatan Sedang saja Tidak perlu Menggunakan kecepatan Yang tinggi Ini kan sambil Kita lihat teksturnya Jangan sampai Terlalu keenceran ya Nah untuk telurnya Gunakan ukuran Sedang aja Jadi ini sudah pas Ukuran sedang ya Nah mixer Adonannya sampai Lembut dan halus Nah kurang lebih Seperti ini Selesai Dan ini Adonannya Siap dipanggang Nah teksturnya Kurang lebih Seperti ini ya Ini halus Tidak encer Juga tidak terlalu padat Nah kita masukkan Adonannya Kedalam plastik segitiga Kita gunakan Plastik segitiga Biar lebih mudah Kita masukkan Secukupnya aja Sampai nanti bisa diikat Sampai nanti bisa diikat ya Untuk plastiknya Kemudian kita ikat plastiknya Dengan karet Nah kita siapkan lagi Satu lembar ya Untuk plastik segitiga Kita potong ujungnya Seperti ini Kita gunting Kemudian kita masukkan Sepuit ya Untuk sepuit kue Kita masukkan Seperti ini Nah kurang lebih Seperti ini ya Sepuitnya Kemudian kita gunting Ujung plastik Yang sudah berisi adonan tadi Kita masukkan Kedalam plastik Yang ada sepuitnya ini Nah dan ini Siap digunakan Nah sekarang Siapkan loyang Alasi dengan Kertas roti Nah kayak gini ya Kita alasi dengan Kertas roti Untuk loyangnya Terus kemudian Kita keluarkan Adonan secukupnya ya Atau seperti Contoh kayak gini Kalau kalian itu Pandai untuk Membuat model Boleh ya Dimodel sesuai dengan Keinginan kalian Nah ini beri jarak ya Satu sama lain Jangan terlalu dekat Karena nanti dia akan Mengembang Biar tidak menempel Satu sama lain Nah cukup Sekini dulu Dan ini harus Segera dipanggang Nah siapkan oven Yang sebelumnya Sudah dipanaskan Terlebih dahulu ya Kita panaskan Sebelumnya Dengan suhu 200 Selama 10 menit Nah kita masukkan Kue sus ke dalam oven Yang sudah panas Sudah dipanaskan Tadi Nah kita Panggang selama 20 menit Dengan api Atas bawah Dan kita gunakan Suhu di atas 200 derajat celcius Atau pas 200 derajat celcius Dan ini Kuenya sudah Mulai mengembang ya Ini jangan pernah Membuka oven Sebelum kue sus matang Dan ini sudah 20 menit Kita turunkan Suhunya menjadi 180 derajat celcius Dan tambah Waktunya Selama 20 menit Lagi Atau Panggang Sampai kecoklatan Tidak ada buih Sama sekali Dan ini sudah Dipanggang lagi ya Hampir 20 menit Hampir selesai Waktunya Dan ini sudah Kering kecoklatan Tidak ada buih Kecil-kecil Sama sekali ya Tandanya sudah matang Dan ini sudah selesai Kita bisa Angkat Kue susnya Nah bagus kan Mengembang Sempurna Dan kokoh Nah tunggu dingin Untuk kemudian Bisa diisi Dengan flah Nah ini Sudah dingin Tidak kempis Sama sekali ya Tetap kokoh Walaupun dingin Bagus juga Dan ini Dalamnya juga Kopong Berongga Dan ini Kita lanjut Untuk pemanggangan Yang kedua Nah ini Kue susnya itu Mengembang sempurna ya Tidak kempis Sama sekali Dan ini Satu resep Saya jadikan 24 kue sus Ukuran agak besar Ini ya Nah sekarang Kita siapkan Untuk vela Yang sudah Agak dingin Ini ya Kita masukkan Kedalam plastik Segitiga Velanya tadi Nah ini Lembut banget Velanya Kita masukkan Dalam plastik Segitiga Secukupnya Saja Nah kita Kita ambil Satu Kue sus Kemudian Kita belah Jangan sampai Putus Cukup gini Aja Kita membelahnya Kurang lebih Seperti ini Kemudian Kita siapkan Velanya Kita gunting Bagian ujung Plastiknya Kemudian Kita bisa Isi Dengan Vela Secukupnya Tinggal kita Semprotkan Aja Seperti ini Untuk Mengisinya Gampang Banget Diisi Secukupnya Saja Nah kurang lebih Seperti ini Sisihkan dulu Kalau kelebihan Boleh diambil Dikit Untuk Velanya Nah ulangi Belah kue Belah kue Susnya Dan isi Dengan Velanya Jangan sampai Putus Jadi separuh Kayak gini Baru diisi Dengan Vela Secukupnya Nah lanjutkan Mengisi Kue Sus Dengan Vela Sampai Selesai Dan ini Sudah Selesai Diisi Semua Dengan Vela Lihat ya Ini enak Banget Nyami Banget Ini kue Susnya Kokoh Banget Kopong Tapi dia Tetap Lembut Dan Enak Banget Nah Ini ya Ini benar Benar Kokoh Dan Kopong Dalamnya Nah Isinya Velanya Juga Lumayan Lumer Banget Ini Enak Banget Ini cocok Banget Untuk Isian Snakebox Atau Untuk Hidangan Saat ada Acara Mungkin Arisan Atau Apa Nah Ini Bikinnya Juga Mudah Banget Daripada Kita Beli Kita Bisa Bikin Sendiri Dengan Rasa Yang Enak Banget Dijamin Pasti Semua Suka Nyami Nah Cukup Mudah Bukan Membuat Kue Sus Semoga Cocok Dengan Resepnya Terima Kasih Sudah Menonton Video Dapur Henny Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dapur 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 Dapur